Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syarif Hidayat Perwakilan dari Pondok Pesantrenulul Huda Yang beralamat di kampung Kipaksa, Desa Panjindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut Jenis usaha yang kami tekuni yaitu di bidang perikanan Yaitu penjualan bibit ikan lele, sangkuriang, dan albino Dan kategori usaha kami yaitu Skull Up Alhamdulillah saya telah mengikuti semua tahapan program OPOK Dari melakukan pendaftaran secara online Kemudian lolos live di administrasi Dan mengikuti audisi tahap 1 yang dilaksanakan di papel hotel Kabupaten Garut Setelah mengikuti audisi tahap 1 Pondok Pesantren kami dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pelatihan dan magang Di Pondok Pesantren Indonesia, Kesikmalaya secara online Selama mengikuti pelatihan dan magang kami juga mendapatkan bimbingan Dengan seorang pembimbing yang mempunyai semangat, energi, penuh motivasi Beliau adalah Ibu Aih Hendrayani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Aih Hendrayani Pendamping OPOP tahun 2021 untuk Kabupaten Garut Kebetulan saya tahun ini mendampingi 10 pesantren Di antaranya adalah pesantren Nurul Huda Panjindangan Dengan pesertanya Bapak Sarif Hidayat Selama pendampingan, kita sering melakukan sharing bisnis Serta membuat laporan keuangan secara manual Dan pesan saya selama mengikuti pelatihan dan magang Di Pondok Pesantren Indonesia Saya mendapat ilmu yang begitu sangat luar biasa Dan bisa bermanfaat untuk saya terapkan dalam pengembangan usaha Selain itu, selama pelatihan dan magang Saya juga mendapatkan rekan-rekan yang selanjutnya menjadi panel usaha kami Semua materi yang disampaikan saya suka Mulai dari materi berwirausaha di lingkungan pesantren Mengembangkan usaha berbasis potensi dan lingkungan Secara pemasaran produk, pembuatan laporan keuangan dengan baik Dan lain sebagainya Untuk penggunaan dana penguatan modal yang kami dapatkan Yaitu sebesar 35 juta rupiah Lalu dipotong pajak Jadi total yang kami terima Yaitu sebesar 29.750.000 rupiah Berikut kami akan perlihatkan alat-alat yang telah kami beli Beserta bukti transaksi yang telah kami siapkan Berikut adalah bukti transaksinya Ini adalah bukti kwitansinya untuk pembelian barang dan alat Selanjutnya bukti faktur dan nota pembelian alat dan barang Berikut adalah alat-alat yang telah kami beli Dan berikut kami akan memperlihatkan proses produksi yang dilaksanakan oleh para santri Inilah salah satu pelanggan saya yang akan membeli didi telelek Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ribran Bami Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Uyudhanul Belum Dinas Koperasi Usaha Kecil Jawa Barat Atas terlaksananya program warga santren warga produk Jabar Juara Pesanren Juara Umat Sejahtera Kabir Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh